Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam Literatur dan Malajemen Riset Kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik rancangan eksperimen atau desain penelitian yang merupakan bagian penting dalam penyusunan proposal. Rancangan eksperimen merupakan aktualisasi daripada permasalahan penelitian yang ingin dicari jawabannya melalui suatu pengujian ilmiah yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan datanya secara ilmiah. Bagaimana rancangan eksperimen ini perlu disusun, dibuat, dan disesuaikan dengan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita jelaskan terkait dengan desain penelitian ini sendiri. Namun kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sebetulnya penelitian. Apa penelitian itu? Penelitian atau riset adalah suatu kegiatan untuk mencari jawaban atau untuk menemukan kembali sesuatu yang belum bisa terjawab dari fenomena-fenomena yang ada yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kata penelitian sendiri diambil dari kata research, re itu kembali, jadi mencari kembali sesuatu yang kita belum bisa menemukan jawaban. Proses pencarian terhadap jawaban penelitian itu perlu dituangkan dalam bentuk investigasi atau eksperimen di mana tujuan daripada investigasi ini adalah untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya, menggali setiap informasi yang ada, kemudian menginterpretasikan fakta-fakta dan teori-teori yang sudah ditemukan sebelumnya oleh orang lain atau memperbaiki teori-teori dan hukum-hukum yang ada di alam menjadi suatu konsep atau teori baru. atau bisa juga eksperimen ini adalah suatu aplikasi praktis dari teori-teori yang sudah kita jelaskan. Penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati sistematis dan penuh dengan kesabaran ini perlu kita lakukan untuk mengungkapkan atau menegaskan suatu fakta yang berkaitan dengan pembuktian teori. Seperti halnya seorang polisi yang ingin mengidentifikasi suatu kasus misalnya kasus tentang pembunuhan atau kecelakaan misalnya ya dia perlu mencari sumber-sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum menetapkan seseorang itu menjadi tersangka maka dia harus pertama kali melihat kondisi real yang ada di TKP bukti-bukti apa saja yang bisa kita yang bisa dia dapatkan ya terkait dengan kejadian yang kejadian atau perkara yang apa namanya menyebabkan terjadinya kasus kriminal tersebut misalnya ya kemudian mengumpulkan bukti-bukti saksi-saksi dan lain sebagainya itu adalah bagian dari proses penyelidikan dan semua itu harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis ya jadi satu apa hasil penelusuran informasi itu harus bisa dikaitkan hubungan antara satu data dengan data yang lain ya itu harus saling mendukung ya dan perlu dilakukan secara hati-hati dan penuh kesabaran nah inilah pentingnya kita melakukan penyelidikan terkait dengan pembuktian sesuatu yang bisa menguatkan teori-teori yang ada ya penelitian juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses ya penyelidikan yang yang sistematis yang dilakukan secara sistematis ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan satu masalahan ini menurut Cooper dan Emory tahun 1995 atau penelitian juga bisa dikatakan sebagai usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyelidikan hasrat keinginan keingin tahuan manusia terhadap suatu objek yang masih menjadikan penasaran daripada jawaban yang ada itu belum memuaskan terhadap apa yang ingin dicari oleh orang tersebut ya dalam riset sendiri terdapat beberapa komponen yang itu semua merupakan satu kesatuan saling mendukung yang pertama adalah pendekatan apa atau metode apa yang kita gunakan untuk menjadikan pembuktian terhadap teori-teori yang ada atau fakta-fakta yang ada ya kemudian di mana penelitian itu dilakukan siapa atau apa yang menjadi objek penelitian tempat dan subjek penelitian lalu bidang apa yang ingin dipretih penelitian ini kan terbagi menjadi penelitian dasar dan penelitian terapat apa yang membedakan antara penelitian dasar dengan penelitian terapat tergantung dari tujuan kemudian bagaimana cara memperoleh data prosedur yang dilakukan dalam penelitian tersebut seperti apa dan terakhir informasi yang diperoleh itu dalam bentuk apa informasi itu apakah dalam bentuk data visioner kemudian mungkin dalam bentuk apa namanya spektrum misalnya kalau dalam penelitian kimia apakah dalam bentuk kromatogram apakah dalam bentuk apa namanya spot-spot atau pita-pita hasil pemisahan misalnya atau dalam bentuk data numerik seperti perhitungan komputasi molekul daya dan lain sebagainya itu semua informasi yang bisa kita peroleh dalam dalam penelitian jadi informasi itu bisa informasi yang sifatnya numerik berupa angka bisa juga informasi itu berupa apa namanya informasi-informasi yang sifatnya apa namanya value gitu ya atau informasi norma-norma atau informasi adalah suatu kondisi apa namanya sikap perilaku dan lain sebagainya itu semua informasi yang kita tahu nah disini ada dua kelompok riset yang bisa dibedakan berdasarkan tujuannya yang pertama adalah riset dasar dan yang kedua adalah riset terapan atau penelitian dasar dan penelitian terapan apa sih bedanya penelitian dasar ini biasanya tujuan penelitiannya ini hanya ingin mencari sesuatu yang memang belum diketahui oleh si peneliti tidak ada kaitannya dengan kemanfaatan langsung hasil penelitian tersebut untuk masyarakat jadi apakah teori ini benar atau tidak itu tidak harus diaplikasikan di di kondisi real di masyarakat artinya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nah itulah riset dasar kemudian hasil riset ini merupakan alat untuk memasakan permasalahan-permasalahan teoretis tapi belum memberikan jawaban-jawaban yang nyuruh untuk masalah-masalah tersebut nah itulah ciri daripada riset dasar contohnya bagaimana pengaruh pepidak kaderin terhadap hasil opsi senyawa-senyawa steroid nah kita hasil penelitian ini misalnya ternyata pepidak kaderin ini memiliki pengaruh terhadap penyerapan senyawa-senyawa steroid nah apakah ini nanti bisa diaplikasikan tentunya ini kita perlu melakukan pengkajian lebih lanjut misalnya bagaimana kalau dia dipromulasikan sebagai obat penurun kolesterol misalnya itu perlu dilakukan penelitian ke arah lapannya atau misalnya aktivitas anti-kanker ekstrak limpang bengle terhadap sel-sel MCA7 nah ini kan penelitian tentang anti-kanker dari suatu tanaman limpang bengle hantu ini mungkin mirip seperti jahe nah bagaimana potensinya sebagai anti-kanker terhadap sel-sel MCA7 disini mungkin kita tidak bisa memastikan bahwa apakah ini nanti bisa diterapkan dalam penelitian terhadap obat anti-kanker ya kedepannya mungkin bisa tapi ini kan tidak sampai ke sana pemanfaatannya tidak sampai ke penggunaan di masyarakat kemudian profil dan sensitivitas protein alergen sebagai reagen untuk skin free test jadi bagaimana kita mengenali sensitivitas daripada protein-protein alergen sebagai cara untuk mengetahui orang itu reaksi alergi atau tidak tapi ini sedikit ada hubungannya dengan pengembangan reagen pendeteksi adanya alergi berarti nanti ke depannya aplikasinya adalah untuk skin test skin rig test kemudian steroid from stembark of isosilum nutan and the effect again steroid dari tanaman stembark dan silotoxidatnya terhadap sel MCF7 sel kanker nah ini mirip seperti yang ada di atas jadi sebetulnya ini mungkin sedikit kalau kalau saya lihat sih ini agak lebih ke arah terapan karena semuanya ini untuk aplikasi diri dan kesehatan tapi riset dasar itu kan sebetulnya tidak sampai ke aplikasinya itu yang terpenting jadi hanya mengetahui saja aktivitasnya bagaimana riset penaman padi nah ini kan kelihatan aplikasinya langsung di masyarakat bisa diukur bagaimana efektivitas daripada pemanfaatan mikroba ini dalam peningkatan pertumbuhan tadi kemudian pengembangan pemakaian hasil samping agroitusi berbahan dasar jagung sebagai alternatif bahan baku pakan ikan nah ini juga sama ini adalah modifikasi pengembangan pakan ikan dengan menggunakan limbah dari hasil agroindustri misalnya nah ini langsung pengaruhnya bisa dilihat tidak dirasakan atau menghasilkan suatu produk jadi itu adalah riset terapat kirinya dia menghasilkan suatu produk kemudian penggunaan media pembelajaran komputer untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran anak tunagrahita nah ini juga riset terapan ada perlakuan dalam penelitian itu yang disebut sebagai penelitian tindakan kelas dengan menggunakan media komputer apakah proses pembelajaran ini berjalan efektif pertama untuk anak yang tunagrahita nah ini kan berarti ada suatu percobaan-percobaan yang bisa diaplikasikan dalam penelitian tindakan kelas misalnya jadi itu beberapa contoh riset terapannya nah kita sebagai seorang ilmuwan kimia itu bisa saja melakukan penelitian ke arah riset terapannya misalnya pengembangan biosensor untuk mendeteksi penyakit apa itu adalah salah satu contoh riset terapan kemudian kemudian misalnya pemanfaatan diolit dalam penjelnihan air minum misalnya itu aplikasinya bisa langsung dirasakan di masyarakat bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam apa yang dimaksud dengan perumusan masalah Anda sudah dijelaskan sebelumnya rubusan masalah adalah penjelasan mengenai masalah yang dikemukaskan apakah dipandang menarik penting dan perlu dipeliti jadi kita harus pastikan ketika kita melakukan penelitian itu identifikasi masalah yang kita miliki ini apakah menarik atau tidak apakah penting atau tidak apakah perlu atau tidak untuk dipeliti buktikan bahwa masalah atau gagasan belum ada pemecahan yang menguaskan jadi carilah dari berbagai referensi apakah permasalahan itu sudah ada yang menemukan jawabannya atau sudah ada yang mengerjakan atau belum sehingga kita perlu melakukan suatu penelitian tujuan dengan permasalahan yang dirumuskan itu harus jalan atau gagasan-gagasan inovatif yang dikemukakan dalam penelitian itu perlu diungkapkan sebagai masalah penelitian kemudian manfaat penelitian itu bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai scientific contribution of field ini biasanya kalau kita menuliskan di jurnal-jurnal apakah penelitian kita ini memiliki implikasi terhadap pengembangan sains atau berimplikasi langsung di masyarakat apakah masyarakat bisa merasakan apa yang kita dapatkan dalam penelitian ini apakah masyarakat bisa menggunakan produk penelitian kita untuk menunjang kegiatan mereka kegiatan pembangunan dan data sosial jadi manfaat penelitian itu bisa macam-macam manfaat untuk pengembangan ilmu atau manfaat untuk masyarakat secara langsung kemudian karakteristik dari penelitian ilmiah itu harus pertama memiliki tujuan jadi arah atau target tujuan penelitian ini harus jelas kita ini mau mengerjakan apa apa yang ingin kita capai sejauh mana target itu harus kita capai itu semua ada di dalam tujuan penelitian oleh karena itu kalau kita ingin merumuskan tujuan penelitian maka tujuan penelitian itu harus bisa diukur harus bisa dibuktikan tidak boleh melakukan merumuskan tujuan penelitian yang ambigu atau tidak bisa diukur contohnya kalau kita melakukan penelitian yang menggunakan kata-kata kerja yang terukur itu adalah menentukan membandingkan atau mengetahui perbandingan mengetahui pengaruh apakah pengaruhnya itu positif negatif atau pengaruhnya itu signifikan dan lain sebagainya itu tujuan yang bisa kita tentukan tapi hati-hati dengan perumusan tujuan penelitian itu kita sesuaikan dengan kondisi sumber daya yang ada jangan kita terlalu ambisius dalam merumuskan tujuan penelitian itu karena bisa jadi alat ukur yang kita gunakan tidak tersedia alat ukur untuk mencapai tujuan tersebut tidak tersedia sehingga kita harus memastikan bahwa tujuan itu sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada kemudian yang kedua sistematik sistematis ini berkaitan dengan langkah-langkah penelitian pertama dia harus melakukan persiapan kemudian pelaksanaan sampai penulisan laporan semua itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis harus dilakukan secara terencana dengan baik dan mengikuti metode-metode yang sudah baku yang sudah ditetapkan secara ilmiah jadi semua langkah-langkah kerja itu harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu desain penelitian yang realistis yang bisa dikerjakan dan sistematis dan sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian kemudian yang ketiga penelitian kita itu terkendali jadi fenomena-fenomena yang diamati itu harus bisa dikondisikan jangan sampai dia menjadi apa namanya noise atau menjadi galak dalam penelitian kita faktor-faktor yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pengukuran itu harus diminimalkan apakah keberadaan pengotor apakah faktor eksternal seperti pengaruh suhu pengaruh pH pengaruh inhibitor dan lain sebagainya itu harus diperhatikan ketika kita melakukan penelitian itu apakah fenomena-fenomena lain yang ada di sekitar kita itu bisa mengganggu pengukuran kita oleh karena itu maka kita mengenal istilah ada variabel bebas ada variabel terikat dalam penelitian itu kita bisa merumuskan berbagai variabel penelitian yang bisa kita kendalikan apakah konsentrasi apakah suhunya dan lain sebagainya itu bisa kita kontrol secara eksperimentalnya kemudian yang keempat penelitian itu sendiri harus objektif objektif itu harus bebas dari pengaruh pandangan pribadi atau mungkin pengaruh kepentingan pihak lain jadi kalau kita melakukan penelitian kita tidak boleh memberikan jawaban yang sesuai dengan pesanan si pemberi dana penelitiannya harus mengajikan sesuatu yang menarik dan harus bagus ternyata datanya tidak bagus akhirnya dia manipulasi supaya memuaskan si pemberi dana atau supaya hasilnya dianggap bagus berarti itu subjektifitasnya sangat tinggi karena penelitiannya sudah tidak berdasarkan pada kajian-kajian yang objektif tetapi ada perasaan seorang supaya dia bisa dihargai atau untuk memuaskan keinginan penelitinya si pemberi dananya supaya data penelitiannya itu bisa diperima itu semua harus dihindari subjektifitas agar kita terkenal agar kita dihargai agar kita dipuji dengan hasil penelitian yang bagus tapi ternyata penelitian itu tidak bagus maka objektifitas itu menjadi hal yang perlu diperhatikan supaya penelitian itu bisa berjalan secara objektif maka kita perlu melakukan validitas validasi validasi itu adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk membuktikan apakah metode yang kita gunakan ini sudah tepat atau tidak validasi ini bisa kita lakukan dengan dua cara bisa juga dengan validitas internal dan bisa juga dengan validitas eksternal jadi validitas internal ini bisa kita lihat dari adanya apakah terdapat perbedaan yang terjadi diantara kelompok subjek dalam percobaan benar-benar disebabkan oleh perlakuan apakah perbedaan hasil yang diperoleh itu benar-benar disebabkan oleh perlakuan bukan dari faktor yang lain kemudian seberapa representatifnya temuan dari penelitian ini dan apakah dapat dikenalasikan pada kelompok subjek yang luas nah ini kita bisa lihat kalau kita melakukan pengukuran terhadap suatu parameter apakah parameter ini bisa kita gunakan dalam kondisi yang berbeda ya itu berarti kita bisa lakukan secara aktivitas eksternal misalnya melakukan pengukuran aktivitas enzim misalnya dalam kondisi perlakuan suhu tertentu apakah apakah dia berubah aktivitasnya ketika apa namanya ada objek-objek ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil pengujiannya gitu ya nah itu semua bisa kita lakukan validasi untuk memastikan objektivitas daripada penelitian kita kalau berkaitan dengan pengujian di instrumentasi kita mengenal ada faktitas metode instrument gitu ya misalnya dengan mengukur presisinya akurasinya hasil pengukuran kita ini sudah bagus atau belum kita lihat dari limit deteksinya kita lihat dari apa namanya linearitasnya nah itu semua adalah bagian dari validitas penelitian kemudian berikutnya ya disini kita akan membahas tentang prosedur penelitian ya bagaimana kita melihat prosedur penelitian pertama definisikan terlebih dahulu apa yang menjadi masalah penelitian kita membuat suatu rumusan masalah setelah itu sebetulnya pertama harusnya kita melakukan studi kepustakaan dulu terhadap apa yang kita teliti misalnya kita punya masalah A masalah ini sudah pernah diteliti atau belum oleh orang lain kita perlu melakukan kajian teoritis dengan mereview beberapa literatur yang terkait dengan penelitian kita kemudian kita pastikan apakah masalah tersebut belum diteliti oleh orang lain kalau memang belum diteliti maka kita jadikan sebagai rumusan masalah kemudian dari rumusan masalah tersebut kita lakukan formulasi hipotesis apa hipotesis yang bisa kita berikan atau kita jadikan sebagai dasar dalam penelitian apakah penelitian ini bersifat restriptif atau bersifat apa namanya studi korelasi dan lain sebagainya misalnya tergantung daripada rumusan masalah hipotesis itu nanti menjawab sementara apa yang terdapat di dalam rumusan masalah penelitian kemudian setelah kita menjawab atau membuat hipotesis kita perlu membuktikan hipotesis itu bisa diterima atau tidak dengan cara melakukan eksperimen disini kita menentukan model atau desain penelitiannya mau seperti apa untuk menjawab permasalahan yang ada itu alat ukur apa yang bisa kita gunakan bagaimana metodenya bagaimana metode pengukurannya bagaimana metode analisisnya lalu kita lakukan pengukuran untuk mendapatkan data setelah itu kita kita olah dan kita interpretasikan data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi dan informasi itu kita analisis kita interpretasikan apakah sesuai dengan tujuan penelitian kita atau mendukung terhadap tujuan penelitian atau menjawab permasalahan yang ada atau tidak dari itu kita bisa menggeneralisasi atau membuat kesimpulan terhadap apa yang kita kerjakan jadi langkah-langkah penelitian itu seperti itu merubuskan masalah melakukan studi literatur melakukan observasi studi literatur menyusun hipotesis kemudian membuat rancangan eksperimen mengumpulkan data dan menginterpretasikan selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian dan membuat laporan itulah prosedur penelitian yang biasanya kita lakukan jadi untuk membuat rancangan penelitian ini maka kita harus fokuskan percobaan yang kita lakukan ini apakah sudah terdapat strategi yang paling efisien atau yang tepat untuk mendapatkan jawaban terhadap tujuan yang ditetapkan jadi kira-kira kalau saya punya rumusan masalah seperti ini maka metode apa yang perlu saya kerjakan atau bagaimana metode kerjanya nah itu semua harus dicari dengan studi literatur sehingga kita punya strategi yang paling efisien untuk mendapatkan jawaban kemudian bagaimana cara kita mendapatkan data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian kita ini harus tervalidasi eksperimen yang kita lakukan ini harus tervalidasi dengan baik jadi data yang kita dapatkan itu betul-betul bisa diterima dan dipertanggungjawabkan bagaimana proses validasi itu nah Anda harus belajar ya tahapan-tahapannya seperti apa bagaimana cara meminimalisir terjadinya kesalahan bagaimana cara mengendalikan varian dari luar yang tidak dikendaki atau variabel-variabel yang dikhawatirkan dapat mengganggu hasil pengukuran nah itu semua harus dipersiapkan dengan baik sebelum Anda melakukan penelitian baru nanti setelah kita mendapatkan gambaran tentang apa yang akan kita kerjakan dalam lancangan penelitian ini kita buat suatu apa namanya model atau pemodelan atau mungkin kalau dalam penelitian dasar itu kita buat semacam apa namanya kerangka berpikir kerangka berpikir sebagai satu pemodelan atau kerangka penelitian kerangka dasar penelitian jadi kita mulai dari mana variable-variable apa yang akan kita gunakan hasilnya bagaimana metode pengukurannya seperti apa itu semua ada di dalam model ini atau di dalam suatu rancangan kerangka penelitian kerangka berpikir kemudian susunlah variable-variable yang kita ukur atau yang kita jadikan sebagai bagian dari penelitian kita kemudian buat rancangan data yang diperlukan alat dan bahan yang diperlukan apa saja bagaimana cara mengukurnya pengambilan datanya seperti apa bagaimana cara pengolahan dan analisis datanya ini semua berkaitan dengan rancangan penelitian jadi desain penelitian itu harus mencakup bagaimana penelitian ini dilakukan variable-variable apa yang akan dikontrol atau yang akan dikondisikan bagaimana preparasinya bagaimana pemilihan alat yang digunakan untuk pengukurannya bagaimana cara mengvalidasinya bagaimana cara mengolah datanya itu semua ada di dalam rancangan penelitian jadi penting Anda memahami sebelum Anda menyusun proposal ini dari rumusan masalah itu Anda buat langkah berpikirnya lalu masukkan variable-variable penelitiannya kemudian buat rancangan dalam bentuk bagan misalnya tentang langkah-langkah penelitian alat-alat yang digunakannya apa saja bahan yang digunakannya apa saja lalu bagaimana cara mengambil data dan metode penelitian ini terbagi menjadi dua pertama pengambilan data yang kedua analisis data kalau pengambilan data ini berarti berkaitan dengan pengukuran objek apa yang kita ukur sampel apa yang kita gunakan bagaimana karakteristik sampelnya bagaimana metode sampingnya bagaimana cara preparasinya semua dalam objek penelitian kita kemudian bahannya bahan kimia yang digunakan untuk mendukung terhadap pengukuran ini apa yang harus kita siapkan metodenya seperti apa alat apa yang kita gunakan untuk mengukur cara kerjanya bagaimana itu semua nanti dibuat rancangan percobaan setelah kita buat rancangan percobaannya lalu kita lakukan analisis data analisis data ini berkaitan dengan apakah perlu dikaji lebih lanjut hasil pengukuran ini nanti diinterpretasikan misalnya kalau untuk hasil kemudian dengan spektro potometer apakah sudah dipalidasi datanya apakah hasil pengukurannya sudah cukup objektif apakah reliability reproduksi bisa dipertanggungjawabkan apakah datanya cukup reliable bisa diterima dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan berdasarkan analisis keilmuan kita kemudian yang kedua bisa juga dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan statistik misalnya kita ingin mengetahui pengaruh hubungan antara terhadap kondisi misalnya PH terhadap aktivitas NG bagaimana pengaruhnya apakah kenaikan PH ini bisa bisa berubah atau tidak atau kalau kita gunakan misalnya perbandingan konsentrasi apakah terhadap profil produk yang dihasilkannya itu bisa dilakukan pendekatan dengan statistik misalnya melalui pengujian one way ANOVA gitu ya untuk melihat probabilitasnya untuk melihat hubungannya korelasinya seperti apa itu semua bisa dilakukan melalui pendekatan keilmuan dan statistik nah langkah-langkah kita menyusun rancangan pemelitian ini adalah pertama kita tentukan dulu topik pemelitian ini apa kemudian lakukan perumusan tujuan pemelitian atau perumusan masalah satu paket dengan tujuan pemelitian lalu disitu nanti akan muncul hipotesis satu hipotesis dua hipotesis tiga dan seterusnya tergantung dari apa yang ingin kita titik bagaimana pengaruh A terhadap B sejauh mana apa apa namanya pengukuran yang menghasilkan data yang kita inginkan nah itu bisa bisa memunculkan hipotesis hipotesis yang nantinya akan dibuktikan secara eksperimental jadi langkah-langkahnya tentukan dulu topik pemelitian kita ini apa tujuannya kemana batasan penelitiannya sampai mana lalu variabel-variabelnya itu masuk ke dalam hipotesis ini dari tujuan penelitian ini akan muncul variabel-variabel penelitian lalu kita buktikan rumuskan suatu hipotesis untuk memastikan penelitian kita ini sampai kemana dan apakah penelitian ini bisa dilakukan atau tidak nah itu bisa kita formulasikan melalui hipotesis kemudian berkaitan dengan reliabilitas dan validitas hasil pengukuran maka kita perlu melakukan proses validasi tadi terutama untuk teknik pengukuran yang berkaitan dengan penggunaan metode-metode instrumentasi kita perlu memastikan disini sensitivitasnya bagaimana tersebut selektivitasnya bagaimana spesifitasnya kemudian keterampilan kerja kecepatan analisis biaya dan lain sebagainya itu perlu dipertimbangkan juga dalam pemilihan metode yang akan kita gunakan apa yang dimaksud dengan reliabilitas reliabilitas itu adalah kemampuan suatu untuk mendapatkan data untuk memberikan data yang konsisten jadi hasil dari pengukuran kita ini ajak tidak pernah berubah berarti hasil pengukurannya itu dianggap reliable akurasi dan precisinya itu bisa ditanggung jawab dengan kata lain hasil penelitian yang memiliki reliabilitas tinggi itu berarti datanya konsisten dari hasil pengukurannya itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran tersebut nah ini sangat tergantung pada peralatan dan teknik yang kita pilih apakah sudah sesuai dengan tujuan penelitian kita atau tidak penggunaan peralatan dan teknik yang sesuai akan memberikan data yang memiliki kecepatan yang tinggi disini anda harus pastikan bahwa metode yang kita gunakan ini bisa di peroleh dari hasil pengukuran bisa dibuktikan dengan pengukurannya menggunakan teknik instrumentasi yang sesuai misalnya memberikan data yang inginkan dari berbagai instrument itu bisa ada beberapa macam metode yang bisa kita pilih tapi diantara berbagai metode itu mana yang terbaik yang perlu kita gunakan nah disitulah pentingnya anda menguji reliability sebagai bagian dari validitas kemampuan teknik pengukuran untuk menghasilkan data yang benar itu sesuai dengan hasil validasi kita jadi validitas ini berkaitan dengan kinerja alat yang kita gunakan alat ukur yang kita pakai itu memiliki menghasilkan data yang benar teknik pengukuran yang memiliki validitas tinggi berarti teknik pengukuran yang dapat menghasilkan data dengan akurasi yang tinggi pastikan bahwa hasil pengukuran kita ini sudah sesuai dan memiliki validitas yang baik sensitivitas adalah istilah untuk menunjukkan apa namanya batas deteksi kemampuan suatu alat itu mendeteksi jumlah sampel yang diukur dengan data yang masih bisa diterima secara informatif dan bisa dipertanggungjawabkan secara kuantitatif jadi berapa limit deteksi dari alat tersebut berapa konsentrasi terendah yang bisa terkukur untuk menghasilkan pengukuran yang dapat dipedakan secara signifikan nah itu semua nanti berkaitan dengan pengukuran sensitivitas jadi biasanya kalau dalam pengukuran alat ada yang namanya limit deteksi kemampuan alat dalam mengetiksi suatu sampel kemudian keterampilan kerja ini juga berkaitan dengan kualitas data yang dihasilkan jadi kualitas data itu tidak selalu dihentukan secara eksklusif oleh kecanggihan perawatan yang dikunakan walaupun perawatannya canggih tapi kalau orangnya tidak terampil analisnya tidak bisa bekerja dengan baik terutama dalam perspreparasinya terutama dalam kondisian alatnya walaupun alatnya itu memiliki sensitivitas yang tinggi tapi cara kerjanya tidak bagus kenampilan kerjanya tidak bagus hasilnya tidak akan bagus jadi bahkan metode yang klasik kalau ditangani oleh operator yang rampil dan andal dapat memberikan hasil penelitian yang cermat dan akurat orang yang sudah expert bekerja di laboratorium ketika dia menentukan suatu konsentrasi tidak perlu menggunakan metode instrumen dengan metode klasik pun dia bisa mendapatkan data yang valid jadi bisa jadi metode klasik yang ditangani oleh operator yang rampil itu akan mengalahkan hasil pengukuran instrumentasi yang ditangani oleh operator yang kurang rampil yang hasilnya nanti akan mendapatkan data yang tidak ada makanan saya sering melihat beberapa contoh hasil penelitian mahasiswa dengan menggunakan alat instrumen mereka mendapatkan data yang cukup menarik untuk didiskusikan tapi ketika ditanyakan apakah ini hasil perjalan sendiri dia mengerjakannya melalui operator lain melalui tangan orang lain sebetulnya itu tidak masalah selama kita mampu memahami prinsip-prinsip kerja yang berkaitan dengan pengukuran tersebut walaupun yang mengerjakan orang lain tetapi kita tahu bahwa data yang didapatkan itu benar atau salah sensitivitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak relativitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu yang menentukan kita sendiri sebagai peneliti bukan orang lain walaupun yang melakukan pengukurannya adalah orang lain jadi untuk penelitian di bidang kimia disini yang perlu diperhatikan pertama adalah bagaimana integritas sampel yang akan kita apakah sampel ini sudah mewakili populasi yang ada apakah sampel ini tidak terdegradasi selama penyimpanan apakah sampel ini masih representatif apakah sampel ini sudah mewakili tujuan penelitian kita semua itu perlu dilihat dari sisi integritasnya kesesuaian sampel dengan tujuan penelitian kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa kita bekerja dengan peralatan memiliki kinerja yang optimal jadi kinerja peralatan yang kita gunakan sudah dioptimasi jangan sampai kita bekerja dengan alat yang tidak reliable dalam pengukurannya dia bisa berubah-rubah karena faktor usia dari alat tersebut atau karena dia tidak terkalibrasi maka perlu dilakukan optimasi optimasi kesesuaian sistem itu digunakan untuk memastikan peralatan yang kita gunakan itu masih berfungsi dengan yang lain masih menghasilkan data yang reliable itu perlu kita cermati dalam penelitian terutama di penelitian bidang kimia karena banyak penelitian bidang kimia itu menggunakan peralatan instrumen lalu bagaimana teknik preparasi sampel yang kita lakukan ini juga penting kalau Anda melakukan penelitian di bidang kimia walaupun kita sedang memahami cara mengerjakan cara mengukur dengan peralatan instrumennya sampingnya sudah bagus tapi karena preparasinya tidak bagus sampel yang kita preparasinya tidak maksimal maka jalap dari hasil kumpulan itu akan bisa jadi nanti menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan atau menghasilkan penyimpangan hasil analisis yang itu menyebabkan tingkat kepercayaan daripada itu menjadi menurun ini perlu diperhatikan ketika Anda melakukan pengukuran sebelumnya sebelum Anda melakukan pengukuran Anda pastikan preparasi sudah berlangsung baik sesuai dengan metode yang ada lalu yang terakhir biasanya kalau kita lakukan pengukuran dengan peralatan semia atau instrumen kita lakukan proses replikasi untuk memuktikan atau yang memuktikan metode ini sudah sesuai kita lakukan pengukuran berulang apakah datanya reproducible atau tidak hasil yang kita dapatkan jadi penting untuk mengkonfirmasi hasil pengukuran kita ini sesuai optimasi alatnya sedang tercapai caranya dengan melakukan pengukuran secara berulang apakah hadinya sama apakah presisinya tinggi apakah dia reproducible dan lain sebagainya itu perlu dilakukan kemudian secara eksperimental kemudian dalam penelitian bidang kimia ini rancangan eksperimen ini umumnya difokuskan pada keberlibatan variable-variable yang kita kendali jadi dari sekian banyak variable ini kita perlu memutuskan variable mana saja yang kita terbiti mana yang akan kita kendalikan kesesuaian teknik pengukuran dalam lancangan eksperimen sangat menentukan keberhasilan penelitian jadi keberhasilan penelitian ini bisa ditentukan dari teknik pengukuran yang tepat jadi metode apa yang akan kita gunakan untuk memperoleh data itu maka kita harus cari kesesuaian antara teknik pengukuran itu dengan keberhasilan penelitian yang ingin kita capai jadi keterampilan anda dalam memilih metode itu menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan itu maka anda harus banyak literatur untuk penelitian-penelitian yang sejenis yang mirip dengan penelitian kita bagaimana orang lain mengerjakan metode apa yang mereka pakai alat apa yang mereka gunakan itu semua nanti berkaitan dengan apa yang kita rancang bisa jadi metodenya sama dengan orang tapi sampelnya berbeda kemudian tadi replikasi pengukuran dalam penelitian kimia bukan merupakan faktor visual tapi teknik pengukuran ini perlu membuktikan bahwa hasil pengukuran kita memiliki reliability yang tinggi maka kadang ini perlu dilakukan juga untuk meng-cross-check kita lakukan replikasi pengukuran nah disini ada contoh rancangan eksperimental penelitian di bidang kimia dari mulai pengukuran sampai karakterisasi pertama kita lakukan sampling dan preparasi preparasi itu bisa dilakukan dengan cara manual ditimbang diharuskan atau bisa juga menggunakan peralatan di partisi dipekatkan dengan rota diuapkan dengan destilasi dan lain sebagainya lalu praksinasi ya ini praksinasi itu dengan destilasi kromatografi pengisahan senyawa dengan misalnya filtrasi dan lain sebagainya terakhir adalah karakterisasi karakterisasi ini berkaitan dengan pengujian misalnya karakterisasi struktur untuk menentukan struktur senyawa kimia untuk menentukan aktivitasnya bioassay analisis bioaktivitas itu bagian dari proses karakterisasi tapi semuanya itu melalui proses yang panjang dimulai dari penyiapan sampel preparasi kemudian ekstraksi vaksinasi ini contoh yang walaupun tidak harus selalu seperti ini ini kan rancangan eksperimen yang berkaitan dengan karakterisasi senyawa kimia misalnya dari satu sampel misalnya dari bahan alam tanaman A ingin diketahui aktivitasnya sebagai anti-kanker maka pertama kita lakukan samping lalu kita preparasi kita eksplaksi kita vaksinasi dan karakterisasi ini contoh tahapan eksperimental atau rancangan eksperimen yang bisa dilakukan dalam bidang kimia nah rancangan ini bisa berkembang tidak harus seperti ini tergantung tujuan penelitian bisa juga melalui apa namanya permetaan variabel misalnya disini ada variabel penelitian untuk menentukan nilai tekstur intensitas warna dan kadar asam lemah bebas dalam produk ini misalnya tanaman ini eksperimennya dilakukan menggunakan analisis rancangan atak lengkap jadi diberikan perlakuan misalnya ditambahkan sari kunyit 25% 50% 75% tanpa perlakuan lalu disimpan dalam waktu sekian hari nah ini kan berarti kan ada variabel penelitian yang kita kontrol waktu konsentrasi dan lain sebagainya kemudian lakukan pengulangan lalu nanti diolah datanya menggunakan statistik nah bisa juga seperti ini kalau kita melakukan penelitian eksperimental yang berkaitan dengan pengujian variabel penelitian pengaruh-pengaruh dari variabel penelitian jadi rancangan eksperimen itu bisa macam-macam tergantung tujuan penelitiannya kemudian terakhir kita lakukan analisis data analisis data ini juga bisa penelitiannya sifatnya kualitatif bisa kuantitatif kalau kuantitatif biasanya menggunakan model-model matematik atau statistik tadi misalnya rancangan eksperimental itu ada rancangan atak lengkap dan lain sebagainya berarti dia ingin mengetahui hubungan antar variabel berarti kita harus lakukan pengujian-pengujian variabel tadi kita ukur kemudian kita bandingkan masukkan ke dalam model statistiknya apakah ada hubungan atau tidak nah hubungan ini bisa bersifat simetris kausal simetris itu berarti berbanding lurus bisa juga sebab-akibat timbal balik komparatif atau deskriptif nah kalau kita berkaitan dengan penelitian kuantitatif maka kita harus menggunakan model-model pendekatannya itu menggunakan model statistik tadi ada uji variabel ada uji korelasi signifikansi linearitas dan lain sebagainya jadi dalam penelitian konditatif ini teknik statistik untuk menganalisis hubungan itu bisa berupa koopisien korelasi determinasi regresi uji H0 H1 kemudian uji T dan lain sebagainya itu contoh-contoh teknik statistik yang digunakan untuk analisis kimia terutama yang berkaitan dengan pengujian hubungan antar variabel kemudian kalau yang kualitatif ini biasanya tidak menggunakan model-model matematik tidak menggunakan statistik tapi data itu terbatas dari hasil di laboratorium misalnya pengukuran spektrum bagaimana bentuk spektrum dari senyawa yang dihasilkan itu biasanya berkaitan dengan elusidasi struktur bagaimana bentuk kromatogram walaupun nanti bisa juga di uji secara kuantitatif sampai ke pengukuran kadar konsentrasi dan lain sebagainya tapi kalau kita ingin melihat kemurnian struktur senyawa itu semuanya sifatnya adalah kualitatif tidak melakukan pendekatan pendekatan statistik maksudnya berarti analisisnya sifatnya kualitatif untuk contoh analis data bisa kita olah data itu dengan menggunakan software yang khusus mengolah data statistik seperti Microsoft Excel kemudian nanti dilanjut misalnya kita punya raw datanya seperti apa hasil pengukuran kita lalu kita petakan kalau kita mau bikin tabel atau kalau kita mau bikin hubungan antar variable seperti untuk analisis ANOVA dari rancangan ACAP lengkap maka kita bisa harus tentukan apa perbedaan perbedaan dari masing-masing variable tadi apakah dilakukan pengujian dengan statistik dengan uji Danton dan model matematikanya seperti yang ada di bawah nilai pengamatan pada perlakuan kesekian ulangan kesekian kemudian ini nilai tengahnya dan pengaruh dari faktor A bagaimana pengaruh dari faktor B bagaimana pengaruh interaksi dari faktor A dan faktor B dan terakhir kelahan percobaan ini semua nanti akan menunjukkan hasil pengamatan yang sepatnya relatif untuk melihat adanya perbedaan diantara masing-masing variable atau ada pengaruh atau tidak dalam dalam perlakuan tersebut ini contoh dari hasil analisis data yang sepatnya kuantitatif menggunakan model matematika melalui rancangan acak kontak ini jadi itu beberapa hal yang mungkin terkait dengan bagaimana kita menyusun suatu rancangan penelitian dari mulai merumuskan topik penelitian kemudian merumuskan masalah membuat hipotesis mencari metode penelitian yang tepat melakukan pengukuran sampai ke analisis data hasil pengukuran itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam perkulian ini silakan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan rancangan eksperimental semoga Anda mendapatkan gambaran yang lebih real dan konkret mengenai apa yang harus dipersiapkan sebelum Anda nanti melakukan penelitian dimana rancangan penelitian ini merupakan bagian penting yang perlu dibuat oleh seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang nantinya outputnya itu menjadi suatu proposal penelitian rancangan penelitian ini merupakan bagian dari proposal penelitian disitulah pentingnya kita menyusun suatu perangkah berpikir untuk membuat satu rancangan eksperimen yang sesuai dengan perjuan penelitian selamat belajar dan selamat mempersiapkan diri untuk penelitian tugas akhir silakan dari sekarang Anda bisa mencari topik yang berkaitan dengan penelitian apapun yang nanti akan Anda kerjakan yang tentunya kontennya adalah berkaitan dengan bidang kimia karena Anda sebagai mahasiswa penelitian bisa mengarah ke penelitian di bidang pangan lingkungan kosmetik obat biokimia bahan alam lingkungan dan lain sebagainya yaitu banyak hal yang bisa kita kerjakan banyak hal yang bisa kita analisis tapi semuanya bergantung pada keingin tahuan Anda dan keminatan Anda di mana nanti saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu silahkan seperti biarkan nanti Anda buat resumenya untuk rancangan eksperimen ini dan jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan di pertemuan mendatang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih